selamat menikmati kuku 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 k kali dilihat burung hantu burung hantunya bagus, yang warna apa waktu itu kita lihat putih ya coklat pas malam jalan-jalan yang putih itu kan pas dijatimpak ya kan oke, yuk kita lanjut yang lain yuk hai miss hari ini tanggal 10 November tahun 2020 kita masih belajar tentang matahari benda-benda yang di langit hari ini tentang matahari bahasa inggrisnya ofir, fokus ini ofir nah, matahari itu apa ofir? matahari adalah apa? apa menurut ofir? matahari itu apa sih? ya matahari apa? matahari itu apa? ini pasar raya tempat belanja dulu matahari matahari itu apa sih? ya ini matahari itu beda matahari itu adalah adalah apa? apa? apa menurut ofir matahari itu apa? ayo coba dipikir matahari adalah matahari adalah sinar matahari itu sinarnya mataharinya adalah apa? matahari matahari adalah apa? apa? kita berlaku tentang apa hari ini? matahari benda langit matahari adalah benda langit di saat pagi hari dan pagi dan sore pagi sampai sore itu adalah matahari matahari itu apa? bintang apa planet apa satelit? satelit matahari planet dipikir dulu matahari adalah apa? satelit matahari mengeluarkan cahaya enggak? iya kalau mengeluarkan cahaya artinya apa? bintang berarti matahari adalah? bintang bintang fungsinya matahari buat apa ya Cek? buat menari pagi hari kenapa harus disinari pagi harinya? biar terang biar terang terus fungsi lain yang bisa digunakan dari matahari buat apa lagi? makanan makanan apa? yang dingin itu kan di sini taruh dicerjele kan nanti mataharinya menarik ke situ terus terus kan lama-lama enggak enggak kules kalau enggak punya kumpur terus kalau misalnya sudah cuci baju basah enggak bajunya? baik basah terus keringinnya keringinnya ya pakai matahari matahari apa? sinar matahari? ya pakai matahari matahari apa? sinar matahari? sinarnya matahari terus kalau pagi kita juga bisa titik-titik di bawah matahari kita bisa apa? titik-titik itu apa? diisi bisa apa ya? kita bisa apa kalau pagi-pagi? mau tidur terus di bawah matahari pagi-pagi di bawah sinar berjemur nah iya berjemur terus kita sendiri manusia ya putus sinar matahari ya terus kenapa perlu? tumbuhan perlu matahari enggak? perlu buat apa? buat supaya tumbuh tinggi oh gitu supaya tumbuh tinggi jahenya offer jahenya tinggi paling jahenya baru jenis bayamnya masih pendek-pendek ya iya waktu kalau ofir tadi kan ofir bilang berjemur kalau waktu berjemur rasanya apa ofir? pagi-pagi kena matahari rasanya gini panas enak tapi ya hangat kalau sudah siang rasanya yang pagi panas mana? lebih panas yang mana? sampai sini lebih panas yang pagi apa siang sinarnya? ini kan lebih panas yang panas siang hari lebih panas pernah ofir siang-siang panah matahari kenapa matahari itu hanya bersiner di pagi dan siang hari? kenapa ya? karena pagi kenapa matahari hanya bersiner di pagi dan siang hari? oke jeng kenapa? jeng kenapa jeng? karena apa? kenapa matahari hanya bersiner di pagi dan siang hari? kenapa? kenapa matahari cuma ada di pagi tidak ada di malam hari? karena malam hari tua punya tidur jadi tidak ada sinar matahari matahari hilang hilang kemana mataharinya? ke tempatnya planet ke tempatnya planet? iya kan buminya putar dari rumahnya kita ke tempatnya planet planet itu ya bumi salah satu planet ini berputarnya gimana emang? berputar di tempat apa? pindah-pindah berputar di tempat pusing enggak karena besar kita enggak merasa pusing dan geraknya pelan kalau kita banget kita di situ ya pusing ee ee jadi kenapa matahari cuma ada di pagi hari karena bumi itu berputar jadi waktu bumi sudah berputar mataharinya sinarnya hilang gantian ya ceritanya lagi tunggu sekarang akhirnya mau berjanyi oke ini adalah matahari sama awal kita teka yuk ada apa? apa? bisa dibuka kemudian kemudian terima kasih terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!